Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Gimana nih temen-temen hari ini pada puasa gak? Temen-temen tau gak sih pada saat kita berpuasa Kita tuh gak makan loh Kita tuh gak makan loh Hmm serius ya? Oke oke Jadi pada saat kita berpuasa Perut kita akan menghasilkan makanan sendiri Lalu fakta menariknya Kita akan menghasilkan Air hidup setiap hari Banyak dua kita Selain itu juga perut merupakan Otak kedua manusia Iya Tapi sebelumnya temen-temen tau gak sih Plasis pencernaan makanan pada manusia Kalau temen-temen mau tau Silahkan simak video selanjutnya Check it out Halo temen-temen Balik lagi sama aku Jadi kali ini Kita bakalan membuat Eksperimen sistem pencernaan manusia Nah Sebelum masuk ke prosesnya Kita harus tau dulu alat dan bahannya Nah Ayo kita lihat alat dan bahannya Guys Oke jadi alat-alat dan bahan yang kita butuhkan ialah Pertama ada Tiga buah botol yang sudah dibolongi Nah Yang kedua ada Selang kecil dan selang besar Lalu ada Ada Sterofoam Ada kertas HVS Spidol Tali Tali Bisa pakai tali rapi atau tali tambah Ada juga solacin dan double tip Masukkan selang kecil ke dalam botol yang telah dibolongi lubang Ada bagian bawah botol Lalu Masukkan juga bagian atas botol atau tutup botol yang telah diberi lubang Nah botol tersebut Mempamakan sebagai bagian lambung pada sistem pencernaan Bahan yang telah disambungkan tadi Dirakatkan pada sterofoam yang telah diberi berakat dengan menggunakan double tip Lalu Rangkai keduanya dengan membentuk suatu pola usus halus pada tubuh manusia Selanjutnya Sambungkan selang kecil dan selang besar dengan menggunakan selang besar Dan selang besar Terima kasih 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 ya teman-teman jadi kita bakal coba uji coba antraga ini dari mulut dari mulut sampai nanti ke anus baiklah langsung kita coba pada saat masuk makan masuk ya lanjut masuk ke anus dan keluar ke anus yeay tau gak sih apa itu sistem pencernaan makanan jadi sistem pencernaan makanan adalah suatu rangkaian organ-organ yang memiliki fungsi dan tujuan untuk pencernaan makanan ada dua proses secara pencernaan makanan yang pertama secara kimiawi dan yang kedua secara mekanik nah dalam sistem pencernaan makanan kita memiliki organ yang terlibat yang pertama adalah mulut nah di mulut ini faktanya sebelum kita memproses makanan bahkan sebelum kita membuat makanan mulut ini sudah mulai aktif dalam pencernaan makanan seperti bahkan ketika kita mencium aroma makanan kelejaran mulut kita akan secara otomatis akan aktif untuk mencernaan makanan di proses mulut ini juga terjadi secara proses mekanik yang dilakukan oleh biji kita selanjutnya dari organ mulut akan lanjut melewati organ yang kedua yaitu kerombongan nah di dalam kerombongan ini ada namanya gerak paristatik yaitu gerakan serangkaian otot di dalam kerombongan agar ketika kita menelan maka terkesendat di dalam kerombongan kita selanjutnya setelah melewati kerombongan maka akan melewati organ yang ketiga yaitu lambung pada saat makanan masuk ke dalam lambung makanan dicernak secara kimiawi oleh enzim-enzim pada lambung seperti dapsin dan lain-lain pH pada lambung diantara 3-2 setelah melewati lambung maka akan berlanjut ke organ yang keempat yaitu usus halus nah usus halus manusia memiliki panjang 8-25 meter nah fungsi dari usus halus itu untuk menyerap sari-sari makanan yang ketika kita makan nah usus halus ini memiliki tiga bagian yang pertama usus halus 12 jari, usus halus kosong, dan usus halus penyeram nah setelah melewati usus halus maka akan berlanjut ke organ yang kelima yaitu usus besar nah usus besar pada manusia umumnya memiliki 1,82 meter kemudian fungsi dari otot usus besar ini adalah untuk penyerapan air-air yang setelah dari usus halus kemudian ada gerakan namanya peristaltik menuju anus setelah melewati usus besar maka akan menawati organ yang kenal yang paling terakhir yaitu anus nah anus ini adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia anus ini berbentuk saluran yang memiliki panjang 2 inci yang terdiri dari otot-ototitasnya panggul dan 2 sphincter anak ketika Allah berkata selamat menikmati selamat menikmati maka dari itu salah satu cara kita bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan makan makanan yang halal dan baik dan tidak berlebihan sederhana sayur putih tanpa ditambah gula, teh, kopi, atau apapun itu selalu yang paling sehat untuk tubuh kita mengemati peristiwa tanpa ditambah emosi, prasangka, menghakimi, atau apapun selalu yang paling sehat untuk pikiran kita merenungi nikmat kecil yang terjadi dalam hidup meresapi kejadian sederhana hari ini membuatku tersadar tak ada nikmat yang kecil makan dan kenyanglah gimana teman-teman udah tonton dong videonya udah paham loh yaudah-udah deh sekian dari kami berkumpul diri yang menghormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys lupa gue yang terjadi gerakan otot peristalti peristalti kemudian mulai makan dan kenyanglah ketawa 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 ketawa